Data Center adalah infrasyukur maha penting bagi perusahaan yang core bisnisnya adalah big data, termasuk Google. Dengan trafiknya yang luar biasa, bisa dibayangkan betapa data center harus bekerja non-stop, 24 jam tanpa jedah dan pastinya tidak boleh down. Bagi perusahaan internet, down beberapa menit saja bisa menimbulkan kerugian yang besar sekali contohnya yang dialami Facebook beberapa waktu lalu. Facebook beserta WhatsApp sempat tidak bisa diakses selama 6 jam di beberapa negara. Standar media indeks pun memperkirakan Facebook kehilangan sekitar 545 ribu USD atau setara 7,7 miliar per jam selama gangguan itu terjadi. Itu baru Facebook. Bayangkan, jika terjadi pada Google yang menjadi mesin pencari utama di hampir seluruh dunia. Nah, tidak heran, Google berusaha keras menjaga saplai listrik di seluruh data centernya. Namun, apakah sahabat tahu seberapa besar energi listrik yang dibutuhkan, bagaimana Google mengelola energi listrik agar lebih efisien, dan apa pembangkit listrik yang digunakan untuk menyaplai energi data center di 4 benua tersebut? Yuk, kita simak ulasannya. Selamat datang di Rahman Onet yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Data Center atau Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan perusahaan internet untuk menyediakan layanan mereka. Google juga memiliki data center untuk menyimpan seluruh data yang Anda akses di platform mereka, mulai dari pencarian di search engine, video yang ditonton di YouTube, hingga email dan Google Drive. Seperti kebanyakan mesin pencari, Google mengindeks dokumen dengan membangun struktur data yang dikenal sebagai indeks terbalik. Indeks ini sangat besar karena jumlah dokumen yang disimpan di server diperoleh dari pencarian yang dilakukan di search engine. Jadi, bisa dibayangkan scrolledit apa lalu lintas di dalam network data center Google. Berapa besar? Daya yang dibutuhkan untuk mesin server tetap menyala. Dilansir dari Wikipedia, data center Google ada beberapa komponen inti yang mereka miliki di data center, yaitu Yang pertama, hard drive room. Ruangan ini luasnya sekitar 35.000 meter persegi berisi tumpukan hard drive dengan kapasitas yang luar biasa besarnya. Ini merupakan tempat fail yang kamu cari di Google search engine dan YouTube berada. Ruang rak atau Rackspace Setiap data center memiliki ribuan server yang biasanya ditata dalam rak sehingga lebih efisien. Jutaan drive Google ditandai dengan LED biru pertanda server berjalan lancar. Google memakai LED karena lebih hemat energi dengan nyala lebih cerah. Internal dan External Networking Google memiliki network room yang berisi router dan switch saling terhubung dengan data centernya, yang tentunya membutuhkan supply energi listrik yang sangat besar. Cooling and Humidification Control Dengan ribuan perangkat elektronik yang menghasilkan panas, tentunya server rawan overheat sehingga cooling control sangat diperlukan. Google menggunakan air yang dialirkan pipa-pipa di dalam network room untuk menjaga kestabilan suhu. Contohnya pada data center di Oregon. Pipa biru untuk memasuk air dingin sedangkan pipa merah mengembalikan air hangat untuk dapat didinginkan. Google juga memakai trik manual dengan memasang tirai plastik untuk menahan suhu dingin agar tidak keluar ruangan. Operation Software atau Load Balancing and Fold Tolerance Pusat data ini menyediakan tingkat toleransi kesalahan dan redundansi tertinggi. Komponen berkapasitas redundan dan beberapa jalur distribusi independen memungkinkan pemeliharaan bersamaan sehingga setiap komponen dapat dilepas atau diganti tanpa mengganggu layanan end user atau menyebabkan down. Selain kelima komponen tersebut, mayoritas data center juga memiliki sistem pencegah kepakaran, generator cadangan, dan paling penting adalah sistem supply daya listrik termasuk penyediaan UPS. Tidak sembarangan UPS, tim engineer Google sendiri merancang UPS super untuk backup data center mereka. UPS itu disebut sebagai Highly Efficient Server Level Power Supply dengan baterai terpadu yang akan men-switching data dari data center langsung ke server kabinet. Menurut sebuah laporan, seluruh industri pusat data menggunakan lebih dari 90 miliar kilowatt jam listrik setiap tahun. Ini adalah output yang setara dengan sekitar 34 pembangkit listrik tenaga batubara. Apalagi dengan semakin konsumtifnya, warga menggunakan internet sejak pandemi maka semakin tinggi energi yang akan digunakan. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa pada tahun 2025, pusat data akan mengkonsumsi seperlima dari pasokan listrik dunia. Sebagian besar permintaan energi berasal dari penyalaan server. Nah, ironisnya, server yang terus menyala akan menghasilkan panas sehingga perlu didinginkan. Pendinginan ini lagi-lagi membutuhkan banyak energi dan menghasilkan banyak panas berlebih. Tidak heran, kini pelaku industri big data mulai mengembangkan sistem penyapai listrik yang lebih hemat energi dan tentunya ramah lingkungan. Google sudah menggunakan energi ramah lingkungan untuk menyaplai listrik data senternya. Energi ramah lingkungan tersebut dapat menurunkan temperatur hingga 26,6 derajat celcius dengan cara menggunakan udara luar sebagai pendinginnya, dan membangun server khusus sehingga konsumsi energinya jauh lebih hemat dibandingkan data center pada umumnya. Google juga menggunakan sistem penjelasan buatan untuk kontrol pendingin pada data centernya sehingga dapat mengurangi overheat hingga 11%. Google mengklaim data center mereka paling hemat energi melalui laporan PUA. PUA atau Power Music Effectiveness adalah pengukuran total konsumsi daya data center yang dibagi dengan nilai energi yang digunakan. Data center paling efisien adalah yang menghasilkan PUA mendekati 1.0. Itu artinya 1 kilowatt hour energi listrik yang masuk ke dalam data center adalah benar 1 kilowatt hour pula yang digunakan oleh perangkat di dalamnya. Google melaporkan hanya mengkonsumsi PUA sebesar 1,1 di kuartal pertama 2021. Angka tersebut sudah mencakup seluruh data center di dunia milik Google yang beroperasi stabil di segala musim. Tahun 2020, Google dengan bangga mengumumkan capaian mereka dalam menggunakan energi terbarukan di empat benua, yaitu pengoperasian pusat data di negara Belgia dengan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Pusat data di negara Jili dengan pembangkit listrik tenaga surya, kemudian pusat data di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya dan angin skala besar. Dan di negara Singapura dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya. Dengan banyaknya data center yang ada di dunia dan besarnya daya yang digunakan, tentunya menyumbang energi yang besar. Polusi berupa emisi karbon dioksida sebesar lebih dari 70 juta ton disumbang hanya dari data center saja. Untuk membersihkan polusi itu, diperlukan sekitar 2 miliar pohon, sehingga pengoptimalan energi terbarukan sangat penting. Google sudah berhasil mempertahankan penggunaan energi terbarukan selama 4 tahun berturut-turut, dan berhampisi sepenuhnya mengandalkan energi bebas karbon selama 24 jam di seluruh operasionalnya pada tahun 2030 mendatang. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan atau menkoreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.